Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margareta Dan panelis kita Sujiwo Tejo Valentino Simancunta Willy Aditya Abdur Arshad Abdur Kohar Bang Roky itu kalau bikin gaduh emang dari hati atau ada pesenan sih? Kenapa tidak suka sekali dengan pemerintahan Jokowi? Bum Roky pernah mendirikan partai Tapi setelah mendirikan, anda lari begitu Berarti perjuangannya Bang Roky ini punya apa gitu berarti Mbak Luhut Panjaitan Jadi Indonesia akhirnya masuk dalam menjebakan utang Kina Dan yang bertanggung jawab adalah Luhut Binsar Panjaitan Kampanye untuk negeri, tapi mencuri untuk diri sendiri Cuak! Selamat datang di Q&A Di mana setiap pertanyaan selalu ada Jawa! Siap menonton setiap pihaknya diharapkan menahan emosi Kenapa? Karena bintang tamu yang satu ini akan kita hadirkan Dia adalah seseorang yang bisa dikatakan mungkin hatersnya banyak Atau gak tanggung-tanggung dalam menyatakan statement-statement yang kontroversial Atau banyak sekali mengkritik soal-soal pemerintahan Kalau di luar negeri ada Roky Balboa yang bisa bikin 49 kali KO Nah kali ini kalau Roky Gerung bisa bikin politisi-politisi KO Langsung saja apakah benar no Roky, no party Nah kita akan langsung saja undang bintang tamu kita Malam ini dialah Roky Gerung Halo, apa kabar? Benar, baru datang udah bikin kegaduhan Tapi mau tau dong, Bang Roky tuh kalau bikin gaduh emang dari hati atau ada pesenan sih? Dari mimpi aja, kalau mimpi buruk pasti gaduh Halo Oke teman-teman Roky Gerung Tapi sebelum saya bacakan aturan mainnya untuk Bang Roky Dan juga para panelis yang ada disini Kita akan dengarkan kata sambutan dari Abdur Ini aku paling tunggu-tunggu Tepuk tangan buat Abdur Jangan terima kasih banyak teman-teman semuanya Ini Bang Roky Gerung ini luar biasa sekali Beliau ini ya Suka sekali kritik pemerintah Sumpah, setiap hari saya nonton videonya beliau itu kritik pemerintah, kritik pemerintah Tapi selain daripada itu Beliau juga punya ternyata punya hobi Naik gunung Kayaknya template-nya aktivis ya begitu ya Kritik, naik gunung Kritik, naik gunung Karena suhogi juga begitu kan Suka naik gunung juga gitu Kenapa suka naik gunung? Maksudnya biar gampang menghindari undang-undang ITE ya kayaknya Enggak, kalau naik gunung pasti turun Kalau naik kursi kekuasaan gak mau turun Beliau sudah dilaporkan berulang-ulang kali Oleh orang yang cenderung sama gitu Yang melaporkan beliau Tapi selalu lolos Hebat juga Bahkan beliau ketika menjadi saksi ahli Sidang ijasa palsu Jaksanya itu dimarah-marahin Dibodoh-bodohin jaksanya Sebenarnya kok bisa begitu ya Bang Roki ilmu hitam ya kayaknya ya Tidak punya ijasa tapi mengajar filsafat dari S1 sampai S3 Honornya juga tidak pernah diambil Tapi bisa hidup Saya yakin si ilmu hitam pasti Ilmu fix, ilmu hitam pasti Yang terakhir nih Beliau ini berbicara tuh quotable lah ya Banyak dan banyak yang dikutip sama orang-orang Tapi satu hal yang saya paling ingat sampai sekarang itu adalah Ketika beliau mengatakan bahwa Pemerintah itu adalah pencipta hoax terbaik Karena mempunyai instrumen yang paling lengkap gitu Untuk menciptakan sebuah hoax gitu Lalu kemudian setelah saya pikir-pikir Ya memang betul juga Tapi yang pemerintah tidak punya adalah Seorang Roki Gerung Kenapa? Pemerintah tidak punya tuh Roki Gerung Makanya pemerintah kemudian cari Kira-kira siapa ya yang mau lawan Roki Gerung Dapatlah Ali Mokhtar Ngabalin Datang untuk lawan Ya itulah pemerintah itu memegang prinsip Tidak ada rotan kayu bakar pun jadi Yang pasti ini sudah panas di awal acara Kita akan semakin bikin panas Dengan memulai Bintang tamu kita harus menjawab banyak pertanyaan dari para panelis Melalui pilihan box Kita lihat buka dulu ada 9 box Nomor berapa yang pertama Bang Roki? 5 Nomor 5 Wow poros tengah langsung dipilih Kita buka Di balik nomor 5 ada 2024 Wow Langsung 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 Sebelum saya serahkan ke panelis Saya mau tahu dulu dong Menurut Bung Roki ini 2024 Pemilu akan benar-benar terlaksana Tepat waktu gak sih? Lebih besar kemungkinannya Tidak terlaksana Kenapa? Saya gak lihat ada tanda-tanda Bahwa Pemilu itu disiapkan Untuk kompetisi yang sehat Karena Pak Jokowi sampai sekarang masih jadi endorser Jadi dia baru terlaksana Kalau Pak Jokowi berhenti jadi endorser Itu sebetulnya Jadi sebetulnya pemilu itu kan adalah Tertib Keteduhan untuk memihli Kalau diganggu-ganggu oleh Pak Jokowi Ya itu artinya Pak Jokowi gak ingin ada pemilu sebetulnya Kan gampangnya begitu Bang Kohar Gini Apa? Itu kan ada alasan karena Ingin melanjutkan keberlanjutan Erang Logis gak sih sebetulnya Hak apa Presiden ingin pastikan dia harus berlanjut? Kan rakyatnya menentukan You mau berlanjut apa enggak? Ya dia pemerintahnya berakhir Iya Tetapi apa yang sudah dihasilkan selama ini Mubazir dong kalau gak berlanjut Ya kalau berlanjut Artinya Presiden berikutnya juga akan Pakai pola yang sama Kalau begitu Sampai 2302 itu berlanjut terus Kan ada break Setiap pemilih itu adalah radical break Dievaluasi itu Kalau bagusnya dilanjutin Kan ditentukan nanti Di dalam speech dari Presiden terpilih Dia mau lanjutkan periode Pak Jokowi atau enggak Kalau sekarang ditentukan itu enggak Artinya enggak fair Jadi udah di brief Siapa yang ingin melanjutkan Dia akan dapat endorsement dan Presiden Kan itu dungunya disitu Oh dungu? Ada keluar satu dungu Bang Willy Ayo dong Kalau seperti itu Pandangan seorang Rocky Figur seperti apa yang kemudian pas Menjawab tantangan zaman Indonesia ke depan? Saya pengen lihat isi otaknya Bukan wajahnya tuh Figur itu yang ditentukan oleh isi kepalanya tuh Bang bisa dipisahkan? Pasti bisa tuh Bagaimana cara memisahkan isi kepala dengan orang? Ada figur yang baik-baik tapi isi kepalanya buruk Jadi kita mau tunggu Isi kepalanya itu dikeluarkan Baru kita sebutkan Oh figurnya seperti itu atau seperti ini Silahkan pilih Hanya isi kepala atau integritasnya juga penting? Saya pakai kriteria Pertama adalah soal integritas Jadi pemimpin berikut itu bukan soal elektabilitasnya Dia pertama mesti lolos etikability Etikabilitasnya Di dalamnya ada integritas Berikut dia lolos sensor intelektualitas Setelah itu baru kita pertimbangkan elektabilitasnya tuh Jadi kalau dia gagal di dalam etikability Apalagi filter berikutnya intelektuality Ngapain kita kasih dia elektabilitas? Oke Mbak Tejo silahkan Kenapa di setiap kesempatan kalau aku gak salah denger Bung Gunung yang direkomendasi untuk didaki itu Rinjani Karena di atas ada Dewi Anjani Oke selesai di box pertama untuk 2024 Kita masuk ke box selanjutnya Bang Roki silahkan pilih box nomor berapa? 9 Kita buka dibaliknya ada Politik Gelitik lanjut loh ya 2024 sekarang kita masuk ke Politik Gelitik Nah langsung saja mungkin Bang Kohar Bung Roki pernah mendirikan ya Menjadi founder lah ya Partai bersama dokter Sahrir Partai Indonesia Baru Lalu Partai Sri Oke Tapi setelah mendirikan Anda lari begitu kan Anda biarkan itu partai itu jalan sendiri Anda tidak masuk di dalamnya Memang Supaya kita Kenapa? Supaya kita uji partai itu bisa berjalan gak setelah konsepnya dibuat Kan begitu partai dideklarasikan Ide nya lengkap Tinggal teknokrasi di dalam partai itu kan Dan saya gak mungkin mengurus teknokrasi itu Jadi ya saya membantu melahirkan partai Indonesia Baru waktu itu Dengan ide untuk mengetahui apakah Indonesia sanggup untuk masuk di dalam Imperatif Demokratik imperatif itu Yang sepenuh-penuhnya didasarkan pada force of the better argument Kita waktu partai itu dibuat Ide saya adalah Kita bikin partai supaya semua orang mampu berdebat dengan akal pikiran disitu Partai itu gagal Dia masuk ke urutan ke Ikut umilu tapi urutan ke 24 itu Mungkin karena Bung Roki gak bergelut langsung Kan kita tahu Kita mau duel ide bukan duel amplop disitu kan Jadi buat apa nuntun Kalau pikiran udah jalan kan dia akan jalan sendiri kan Tapi saya tahu waktu itu bahwa Oke publik politik Indonesia Belum cukup Mampu untuk Mengajukan Tesis-tesis radikal Dalam demokrasi Itu selesai Waktu Sri Mulyani Dianiaya Saya Beberapa teman kita bikin Partai Sri Serikat Rakyat Independen Kita pakai kata serikat rakyat Dan independen gitu Untuk membedakan dengan partai yang elit Segala macam itu Jadi kita mau kembalikan Ideologi kerakyatan itu Yang mungkin orang sebut A kind of socialism Untuk menguji Apakah bangsa ini Bisa Bisa menghidupi dirinya sendiri Tanpa akumulasi Atau tanpa sistem kapitalis itu Tapi kita ingin supaya Individualisme itu Diajukan bukan dalam pengertian Kepentingan individu Tapi kebebasan individu Dan itu gagal Karena dianggap Artinya dari dua eksperimen itu Kesimpulan Bung Roki apa? Yang masyarakat kita Akal sehatnya belum cukup Akal sehatnya belum cukup Untuk mencerna ide Kalau mengambil amplop Itu terlatih Tapi mencerna ide ini soalnya Terlatih Kenapa sih Kalau belum bisa mencerna ide Padahal kan juga banyak tokoh-tokoh Yang pintar Gak semua masyarakat kita bodoh loh Ada Ada soal feudalisme Jadi Prinsip tadi Individualitynya Keindividuan kita itu Masih bisa Dibatalkan oleh feudalisme Oleh komunalisme Oleh kapitalisme Oleh macam-macam Oleh hedonisme Jadi Bukan gagal Saya anggap Belum waktunya Time Tidak timely sebetulnya Nah setuju gak nih Bung Willy nih? Ini apa yang dikatakan Roki Satu hal yang gak terbukti Apakah Roki hanya Menjadikan Intelektualitas itu Hanya piranti-piranti Tanpa kemudian Apa yang bilang oleh Mas Kohar Gatuh gitu Karena ide itu juga Menjadi Driven perubahan Bukan hanya Ngebacot semata-mata Gak cukup beride Tapi harus aksi Iya harus aksi Gimana tuh? Iya memang Kalau tahap idenya itu Tidak berakar Atau tidak Tidak tumbuh Ya aksinya apa? Tapi kalau idenya sendiri Tidak bisa tumbuh Itu artinya ada problem Dengan Mungkin gak compatible Demokrasi dengan Masyarakat Indonesia kan? Silahkan Valen Bang Roki ini Misalnya membuat Sebuah partai Membuat sebuah ide Membuat sebuah gagasan Lagi-lagi di level Yang filsuf kan? Tapi kemudian Gak sampai Keprakteknya ternyata Dan Bang Roki Lebih kepada Ya memang saya Jangan jadi teknokratnya Saya Di Filsufnya Tapi Sampai kapan Bang? Kalau sampai akhirnya Itu tidak ada yang bisa Menjalankan Mungkin memang Bang Roki Yang juga harus bisa Menyelaraskan Empat Strata tani Gak gini Valen Gak gue lagi Gak jadi pintar gitu Jangan dipotong Gak Gak panjang-panjang Ternyata enggak Gak gitu Kenapa? Gak bisa Kita harus mendidik ya Ide itu Pelaksananya Eksekutornya Gak harus yang bersangkutan Betul Jadi di wayang Kalau kamu tau Sorry Ada seorang pandita Yang sangat sakti Dia hanya perlu Mencari rama Untuk membunuh Rahwana Padahal dia bisa Langsung membunuh Gak bisa Sebagai eksekutor Dia perlu rama Berarti maksudku berarti Perjuangannya Bang Roki ini Gak utuh Gak utuh Mau punya apa Gitu berarti Saya selalu berpikir Bahwa ide itu Dia akan cari kaki Dia akan merambat Kan Kadangkala Ide itu gak keliatan Tadi Anda sebutkan Visi itu Dimaksudkan Untuk Disodorkan Atau Diselundupkan Kedalam wilayah politik Tetapi Pada waktu itu Kita tau Untuk menelundupkan itu Perlu amplop Amplopnya gak ada Jadi kalau Anda bilang Kenapa gak terusin Boleh Tapi saya mesti jadi Oligarki juga Dan itu bertentangan Dengan visi tadi Jadi memang Udah gagal disitu Karena soal Saya gak menyesal itu Pada saat memberikan Ide gagasan tadi Dari tahap filsuf itu Kan udah tau Medannya akan seperti itu Kenapa konsepnya Tetap dibuat Yang udah tau Itu akan mentok di tahap implementasi Karena Sudah amplop semua bang Kita bisa mengubah Menanam fondasinya Ngerti Kita bisa mengubah itu Kalau saya ingat Prinsipnya Madonna Madonna bilang begini Anda bisa Berubah Become a better Version Of yourself Jadi bukan Become A better person A better Version Of yourself Jadi versi lain Dari dirimu Saya gak mau jadi Orang lain Saya tetap dengan Versi itu Lalu saya uji Kalau gak bisa Yang gak ada soal Yang mending saya udah berupaya Saya menjadi Better version Bukan Better person Kalau jadi better person Saya mesti kembaliin amplop Buat buktikan itu Gimana kalau misalnya Ada yang kemudian Seperti Bung Roki ini Banyak kritik Kemudian banyak ide Banyak gagasan Tapi ternyata Tujuannya hanya untuk Menarik amplop Mencuri perhatian Agar dapat amplop Banyak orang Saya itu Nah Kalau Bung Roki Gimana dong Bisa dianggap Seperti itu juga gak Ya saya gak bisa jadi seorang Kalau Anda tanya Saya ngumpulin amplop itu Yang nyedron amplop Banyak Tapi saya bilang amplop saya lebih banyak Jadi Oke Tepuk tangan Ya kembali di Q&A Karena setiap pertanyaan Selalu ada Jawaban Tantangnya masih ada Teman-teman panelist Dan Bung Roki Kita akan mulai langsung Dengan box Mana yang akan dipilih Roki Gerung Empat Empat Nomor empat Play or pass Pass Oke lanjut Next box Dua Dua Nomor dua Nomor dua Dibalik nomor dua Benar-benar jawaban Benar-benar jawaban Kita akan langsung Kasih kesempatan Ke Abdul Tadi Saya Saya Kita berikan semangat Untuk Abdul Ini hal yang Pas banget Boxnya pas banget Bung Saya pengen tanya Bung Roki Kenapa Tidak suka sekali Dengan pemerintah Jokowi Wow honest question ya Saya bukan tidak suka sekali Sekali-sekali saya suka Pada waktu awal Saya ikut Saya Saya gak anti Jokowi Di awal Ketika Pak Jokowi Mulai Namanya Muncul Kita beri kesempatan Seorang sipil itu Masuk di dalam politik Lalu saya bikin perjanjian Dengan mereka Yang sekarang ada di PSP istana itu Kalian kita dorong masuk Kedalam kabinet Pak Jokowi Di awal bahkan Tapi kalian mesti melapor ke kita Kan etikanya begitu kan Yang kita suruh masuk Dia mesti melapor ke kita Dalam perjalanan Dia gak melapor ke saya Dan teman-teman saya yang di luar Dia bahkan cari suaka Di dalam rejim itu Jadi dari awal Kita tahu mental ini Ya mental ini Dia menunggu amplop Dia kasih amplop Dia diam Dulu kita bilang Masuk ke istana Bikin discourse Human rights disitu Lakukan semacam Pendekatan Sehingga Pak Jokowi Dilindungi oleh Yang kita sebut Sebagai prinsip-prinsip Zivilian value Dia gak lakukan itu Kenapa waktu perundingan Dengan teman-teman itu Tidak Bung Roky aja yang masuk Kalau gue yang masuk Gak ada yang kontrol gue Itu karena gue akan suka-suka Oke Silahkan Bang Kohar Bung Roky pernah tulis Mengkritik DPR itu Lebih sekadar Lalu-lalang tubuh Bukan lalu-lalang pikiran Jadi Anda membedakan antara Lalu-lalang tubuh Dan lalu-lalang pikiran Bung Roky ini Mengkritik sekeras apapun Tapi kok bisa lolos terus Jangan-jangan ada backing gitu Ada backingnya Akal sehat itu Kan saya Mengucapkan itu Dengan dalil akademis Sampai sekarang mungkin masih ada 30 laporan Di polisi itu Mungkin polisi juga Gini coba Suatu waktu polisi panggil saya Untuk kasus apa ya Mungkin saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila Terlalu dilaporin itu Kalau dia paham Dia gak berutang pada Cina Untuk kereta cepat Misalnya itu Saya kasih begituan kan Kalau dia paham Pancasila itu Karena dia tahu bahwa Kalau dia berutang Yang akan bayar ada rakyat Dan itu bertentangan Dan prinsip keadilan sosial Jadi saya bilang Saya mulai dengan asumsi Dan asumsi itu Mesti saya buktikan Kalau saya mau buktikan Kasih saya akses Untuk pergi pada departemen Departemen yang saya kritik Kan mereka gak mau kasih kan Loh riset itu Mesti begitu Jadi saya gak pernah Ajukan Sesuatu yang sifatnya deli Sehingga polisi Satu waktu dia bener pusing Bagaimana cara Memang gak ada deli pak Jadi yang saya kritik itu Betul-betul polisi kebijakan Dengan basis akademis Saya gak anti Jokowi Saya anti kebijakan Jokowi Yang gak masuk akal Lalu saya terangkan Dimana gak masuk akal kan Orang bilang Ya anda menghina presiden Saya gak pernah menghina presiden Kan itu intinya kan Nah lalu intinya adalah Ada backingan atau tidak Bukan soal backingan Tapi Kalau misalnya Yang ngelaporin itu otaknya ada Pasti saya kena deli Yang ngelaporin juga dungu Oke lagi-lagi Mbak Tejo silahkan Yang waktu marah-marah sama Jaksa itu Pancasila itu bukan sumber hukum Kalau gak salah Karena Pancasila nyata Bisa diuraikan Nah sumber hukum adalah sesuatu Yang harusnya intangible Yang astra Bisa dijelaskan Indonesia selalu mengklaim Bahwa Ada nilai tertinggi Yang jadi acuan Hukum positif kita itu Disebut sebagai Philosophical foundation itu Kalau kita baca Dari mana ide itu muncul Muncul dari tradisi yang disebut Positivisme Dia nulis tentang Stufenbaum theory itu Di dalam buku itu diterangkan Bahwa Sumber hukum terakhir Dia mesti dalam kondisi fiktif Jadi gak boleh konkret Sekarang Indonesia Mengambil resiko Dengan mengatakan Pancasila itu adalah Sumber hukum tertinggi Mengikuti teori Stufenbaum ini Nah kalau kita konsisten Lo yang bikin teori itu Bilang sumber hukum tertinggi itu Gak boleh dirumuskan Dia harus abstrak Supaya dia jadi Shaping ideas aja Menjadi ide penuntun Kalau ide-nya konkret Nanti orang bingung Berarti nanti Tafsirnya beda-beda Jadi biarkan sumber hukum tertinggi Jadi biarkan sumber hukum tertinggi Sekarang kalau Pancasila disebut Sebagai sumber hukum tertinggi Nah Pancasila itu konkret Ada tanggal akhirnya Silanya ada lima Jadi secara teoritis Salah menyebut Pancasila itu sumber hukum Apalagi sekarang disebut Pancasila adalah ideologi negara Dimana di dalam konstitusi kita Disebut Pancasila ideologi negara Dalam seluruh dokumen negara kita Gak ada Yang ada Soekarno bilang Pancasila itu adalah Falsafan negara Bukan ideologi Pak Harto bahkan bilang Pancasila adalah Asas Tunggal Bukan ideologi Tiba-tiba Jokowi bilang Itu ideologi Konsekuannya panjang Dimana di dunia ini Negara yang berideologi Gak ada Yang gak ada loh Fasisme itu ideologi Yang berideologi sekarang tinggal Korea Utara Komunisme itu Jadi gak boleh disebut Pancasila itu ideologi negara Dia boleh kita sebut Kesepakatan bersama Untuk menuntun Indonesia Valen gimana Sudah siap ya menghadapi ujian nasional Silahkan Paradigm kan ada positivity Neo-positivism Dan juga critical theory Saya pikir kalau Kemen lo tau Oh of course Partisipan dan lain-lain gitu Dan saya melihat Kalau Bang Rogi kan ke critical theory Kalau saya lihat Ini kau mau nanya Apa nunjukin bahwa kau aliu Gak sepain banyak Gak sepain dianggap Tapi critical theory Kak Jo Itu dimulai dari Ada misbelief system Yang muncul dari lingkungan Mungkin apakah memang Dari dulu ada kekecewaan Dari Bang Rogi Di dulu-dulu dengan pemerintahan Yang ada segala macam Sehingga Memang Siapapun yang memimpin Itu akan Terus diuji Terus dikaji Terus dikritisi Nah sementara yang sedang Dibicarakan oleh Bang Rogi Kan selalu Akal sehat Akal sehat Ini juga apakah menjadi bagian Dari Bang Rogi juga akan membuat sesuatu Jurnal atau kajian ilmiah Sehingga Kegeregetan kepada Masyarakat kita Yang Tidak berakal sehat Ini akhirnya mulai bisa Disebarkan oleh Ya itu betul Bang Rogi Gue cuman ingin Bongkar Persembunyian Feodalisme Persembunyian ketidakjujuran Itu kegelisian dari hati ya It comes from my inner heart Wholeheartedly Tapi kan Bang Rogi selalu ngomong Otak lu dipakai Jangan dungu Baru kali nih gue denger Bang Rogi ngomongin tentang hati Gini ya Ternyata Bang Rogi punya hati juga Tepuk tangan dong Kalau lihat tadi apa yang disampaikan Kan kayak gak punya hati nih Buat apa bedain antara otak dan Ada bedanya pasti Gak ada Di dalam teori kita bedain Antara reason dan passion Tetapi sebagai manusia etis Ada istilah kolbu Kolbu itu lebih tepat itu Ada reasoning Yang dihayati gitu Atau ada perintah hati Yang akhirnya harus dioleh oleh otak Dan otak terima perintah itu Oke Tepuk tangan Ya kembali di Q&A Karena setiap pertanyaan selalu ada Jalan-jalan Oke tadi Sudah banyak sekali Box yang dibuka Dan pertanyaan Yang sudah dijawab oleh Bung Rogi Gerung Silahkan kita buka lagi Boxnya yang tersisa adalah Nomor ini 7 Nomor 7 Kita buka dibalik nomor 7 Wow Keponya Plus 62 Persilahkan Kesempatan Untuk audiens Yang akan memberikan Pertanyaan langsung Kepada Rogi Gerung Siapa rekan-rekan Ada yang berani ini Wajah mikir keras Oke oke Silahkan Saya ingin bertanya Jadi dalam sebuah kontennya Bang Roki Yang membahas soal KPK itu Banyak pejabat Yang pensiun itu Secara tidak jujur Nah kalau Bang Roki sendiri nih Bagaimana sih Bang Mempersiapkan pensiun Bagi abang sendiri Dan kalau pensiun itu Abang mau jadi apa Saya berupaya Seolah-olah Saya punya gaji Seperti ada pensiun itu Ada pekerjaan Ini if and only If ya Kan kita tahu Pensiun itu Artinya Saya tahu Masa depan saya Dijamin Dijamin oleh siapa Oleh perusahaan Atau oleh negara Sekarang Bagaimana orang Mau mempersiapkan pensiun Kalau Misalnya Harga Sawit Volatilitasnya Tinggi Harga minyak goreng Sekarang Yang tadinya Disiapkan Untuk dihemat Tiba-tiba 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 Para produsen minyak goreng Kan lagi ngancam Jokowi ini Bahwa mereka akan Nggak mau produksi lagi Karena Presiden Pemerintah Masih berutang Pada produsen minyak goreng Jadi kita sebut pensiun Kalau ada Ketegasan Dan ada Kejujuran Di dalam kebijakan publik Orang merencanakan pensiun Karena dia tahu Kebijakan publik itu Jujur Nah sekarang susah Semua orang Bahkan yang punya uang banyak Dia nggak tahu Bagaimana Membuktikan bahwa pensiun Dia itu akan berguna Untuk hidupnya nanti Jadi Bung Roki Untuk Mempersiapkan itu bagaimana? Minyak goreng makin mahal Apa-apa Saya yang basic-basic aja ya Yang minyak goreng aja ya Biasa aja lah Ya saya ikut Ibu Mega Rebus aja semua Oke Next Keputanya kedua Judul kita kali ini kan No Roki No Party Nah Party yang paling party Menurut Bung Roki sendiri itu Seperti apa sih? Pertanyaan paling ajaib nih Keren loh Keren Keren dong Kuat-kuat Bung Roki mikir Bener-bener Party kan tuh suasana kan Jadi kita sebut Oke saya ada dalam party Artinya ada dalam suasana tuh Jadi party itu adalah Kata sifat Nah party yang ada sekarang Itu kata benda semua tuh Jadi party yang paling party Adalah party yang Tidak ada threshold Oh Iya Gak ada batasan Iya gak ada batasan Oke Nah ngomong-ngomong soal party Saya mau tanya Ada sebuah video Yang Bang Roki Sedang asik gitu Apakah ini termasuk party Yang disukai oleh Bang Roki Kita akan lihat nih Video yang satu ini Oh ada konser Ini party ala Roki kan Oke Nah Bang Roki ini videonya viral banget loh Oh iya viral banget Boleh dong Apakah ini party yang sesungguhnya Roki sukai lakuin Ya itu jadi viral karena Ini kan namanya kejahatan kamera Kenapa? Yang mengganggu privacy orang Tapi memang itu ruang publik Jadi selalu orang mau lihat apa yang unik disitu kan Biasanya saya datang sendiri ke macam-macam ini Nah malam itu saya datang dengan seseorang Dan ya biasa aja kan Orang mau nonton musik Lalu ya ngapain dipersoalkan Kan itu suasana yang memungkinkan Saya menikmati wilayah yang non-politis Oke Udah cukup politis gak jawaban saya? Oh Oke Masih ada box yang tersisa Silahkan kita akan pilih next boxnya Jadi sadar Oke Satu Itu biasanya bola nomor tiga ya Tiga oke Dibalik tiga ada Truth or dare? Dare Oke dare ya Berarti pilih tantangan Nah tantangan kali ini Yang akan kita tantang ke Roki Gerung adalah Cuaks politik namanya Cuaks politik tentang capres Nah Oke Ada aturannya Saya ingin para panelis berdiri Untuk berbaris Boleh? Berdiri Berdiri Berbaris Mulai dari Valen Sorry ini aku gak tau Apa sih cuaks-cuaks tuh? Bah Tejo Abdur Berbaris Menghadap ke kamera tengah Valen paling depan Diikuti Bang Willy Bah Tejo Ini pirang nih Yang cuaks beginian Bang Kohar Yes Dan juga Roki Gerung Kita akan mulai Dari hitungan yang ketiga Dari Valen dulu Tiga Dua Satu Kalau ngkritik orang Yang dikritik gak boleh marah Giliran dia dikritik Dia marah-marah Cuaks Ganya doang yang elit Bayar pajak Ngirit Cuaks Mantap Boleh? Mati aja Makannya ikan salmon Tapi milih presidennya ikut arus Yeah Cuaks Oke oke Boleh boleh Lanjut Abdur Katanya lakil rakyat Tapi apa-apa Ikut ketumpar Cuaks Cuaks Jangan pilih yang banyak janji Apa gunanya Kalau cuma bikin mimisan Mending Pilih yang banyak gagasan Cuaks Cuaks Oke Daging banyak selaku Daging Oke Boleh Roki nih Nah Aroh Tuh Kampanye untuk negeri Tapi mencuri untuk diri sendiri Cuaks Terima kasih Silahkan para panelis Sekali lagi Terima kasih panelis Dan juga Bung Roki Oke Udah cukup ya Oke Ini salah satu Ya sindiran satir yang menarik Boleh lah ya Oke Kita akan masuk ke box selanjutnya Yang dipilih Masih ada ya Masih ada Tiga Masih ada dua Oh masih ada tiga Bung Roki pilih nomor berapa Delapan Delapan Kita buka dibalik delapan Akal sehat Kita akan langsung saja Persilahkan untuk Bung Valen Silahkan Oke Jadi disini nanti Bang Roki ada Box akal sehat Oke Ini filosofinya adalah Apa yang Bung Roki sering katakan Tentang akal sehat Terhadap figur-figur ini Menurut Bang Roki Saya cuma nanya Nah Nanti yang kasih nilai itu Bang Roki Bukan saya yang kasih nilai Bang Roki berdiri dong Bang Roki kita Boleh Boleh juga Sampingnya Valen Bang Roki Oke Valen Figur yang pertama Inilah dia gambarnya Satu sampai sepuluh Bang Roki menilai seorang Figur ini Pak Firly Bahuri Ketua KPK Delapan Kurang enam Delapan? Dua dong Dua Prinsip keadilan di KPK Hal yang udah bagus Kenapa lu singkir-singkirin Kira-kira begitu Pak Firly Baik kita lanjutlah Ini di dalam posisi beliau Sebagai penjabat publik ya Bukan Figur nomor dua Saudara-saudara Bang Roki Silahkan untuk Figur nomor dua Bapak Mahfud MD Bang Berapa? Oke Mahfud Dia juga mengambil risiko Sama sebelas Dia mengambil risiko Untuk diberhentikan oleh Presiden Jokowi tuh Tapi dia tahu bahwa Dia akan di asuh oleh Masyarakat sipil Dan etika masyarakat sipil Itu yang lagi Kita ditipkan pada Pak Mahfud Kalau dia gagal Saya turunkan dari sebelas Jadi satu Sebelas sementara ini Selanjutnya Figur Bapak yang berikut ini Berapa akal sehatnya Bang Pak Luhut Pak Jaitan Pak Luhut ya jujur Mengatakan bahwa Dia tidak sanggup Negosiasi dengan Cina tuh Jadi sebelas juga Sebelas juga Ya kan dia jujur Karena jujurnya itu Ya jujur kan Kan biasanya Pak Luhut bilang Bisa aku atasi itu Nah sekarang dia Kepentok Jadi Indonesia Akhirnya masuk dalam Jebakan utang Cina Dan yang bertanggung jawab adalah Luhut Binsar Panjaitan Oke Berikutnya Bapak yang berikut ini Skala 1 sampai 10 Oke Pikirkan baik-baik Bang Udah Akan menentukan kelangkah berikutnya Udah 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 Bang ya Udah Berapakah poin Akal sehatnya Udah Udah Saya udah ucapkan Berapa Dalam hati Saya udah ucapkan Gak apa-apa Bang Gak apa-apa Bang Saya Selanjutnya Last but not least Inilah dia Figur Bapak yang berikut ini Ini sangat viral sekali Pak Kemarin Dulu sih 10 Sekarang 0 Oh Yes Oke Kenapa 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 Kan Pak Ganjer ini Korban dari PHP Jokowi Maka gagal lah dia tuh Iya dong Iya Bang Baik Terima kasih Bang Rocky Balboa Eh sorry Bang Rocky Guru Ya kembali di Q&A Karena Setiap pertanyaan Selalu ada Jawaban Oke tadi Sudah banyak sekali Box yang dibuka Dan pertanyaan Yang sudah dijawab oleh Bang Rocky Gerung Saatnya kita akan masuk Ke box Kali ini Masih tersisa Satu dan enam Bang Rocky pilih Nomor satu kita simpan terakhir Nomor enam Nomor enam Simpan terakhir dong Oke nomor enam kita buka Teka Tekireceh Ini mah Kalau tadi kita sudah Wow semuanya serba Filsuf dan juga Akademik ya Kita mau tahu Sereceh apa sih Rocky Gerung ini bisa Aku gak banget nih Aku gak bisa Untuk nyambung ya Atau kerecehan kita-kita Pada malam hari ini Siap ya Bang Saya mulai dulu Dari pertanyaan nih Bang Rocky nih Apa persamaan uang Dan janji pemerintah Dua-duanya defisit Dua-duanya defisit Serius itu Serius banget Ya kan kita lagi ngomong Uang kecehan kan Oke Nah ini jawabnya nih Jawabnya Sekalinya muncul Gak lama hilang Atau gak tahan lama Biar-biar apa Bung Rocky dapat gambaran Gimana Gimana Dur Dosen-dosen apa Yang sedih Buat tahu Apa tuh Bung Rocky dulu Dosen-dosen apa yang sedih Dosen yang masih tanya Lu Iya sih sedih sih Sedih sih Apa jawabnya apa Tapi jawabannya adalah Dosen-dosen apa yang sedih Rocky Murung Oke Selamat datang di dunia receh ya Bang Bang Willy Silahkan Bang Willy giliranya Il Taman-taman apa yang Paling kontroversial Teman apa yang paling Taman Otaman Otaman Atau teman lah Teman yang paling kontroversial Teman ngaco lah Teman ngaco Jawabannya Teman perwakilan rakyat Teman perwakilan rakyat Boleh-boleh Kalian Buah-buah apa yang paling disukai oleh pejabat Buah-buah tangan Hermes Bukan Buahnya janjinya Oke teman-teman boleh Bang Gohan Buahnya janjinya Bang Buahnya janjinya Ini receh Ikan-ikan apa yang hidupnya di atas kertas Ikan apa yang hidup di atas kertas Ikan di atas kertas Sulit ya Gak tau Jawabannya Ikan roki gerung Ikan roki gerung Indah tapi berbahaya Indah tapi berbahaya Penglihat saya sih Jawabannya Puncak rinjani Bener juga sih Dulu gue pernah bilang tuh Perempuan tuh indah sebagai fiksi Berbahaya sebagai fakta Oh Jadi jawabnya perempuan Oke Cik Udah dijawab Jadi indah sekaligus berbahaya Adalah perempuan Karena perempuan indah secara fiksi Berbahaya secara kenyataan Nah Di Indonesia Tokoh perempuan mana Yang secara fiksi bagus Dan tidak berbahaya Kenyataannya Saya Belum pernah bayangin Ada yang indah Dan tidak berbahaya Di kepala saya Semua yang indah Berbahaya Jadi tidak menjawab Pertanyaan Mbak Tejo Mbak Tejo berarti Tidak terjawab Dia paksa saya ganti Paradigma Oke jadi Jadi Sri Mulyani berbahaya Artinya semua berbahaya Mbak Mega berbahaya Puan berbahaya Kalau yang di video tadi Indah berbahaya Oke Langsung menuju ke box yang tersisa Apakah box terakhir ini Ada top secret What about top secret Oke Bang Kohar silahkan Bung Rogi ketika membentuk PIB Partai Indonesia Baru Dan beberapa Komunitas-komunitas gagasan Itu selalu dekat dengan Doktor Sahrir Iya Almarhum Doktor Sahrir Sedekat apa itu Bung Rogi Sama Ya Ya dekat Di dalam ide itu Karena itu kita sama-sama Ya Cii Itu teman-teman baik saya Yang Dulu dia Ekonom Harvard University Saya belajar Prinsip-prinsip ekonomi dari dia Itu Saya berutang Ilmu pengetahuan ekonomi itu Tapi Sekaligus Dia teman-teman berdebat Yang fair Yang kita bisa Marah habis-habisan itu Tapi kemudian Tiba-tiba pada Satu kesepakatan Oke itu Hanya soal argumentasi itu Anda cuma tanya Sedekat apa Sangat dekat Secara intelektual Sangat dekat Secara intelektual Rasa bersalah Atau Mungkin Kan tadi Kata Valentino Ternyata Bung Rogi Punya hati juga Betul Ternyata Ya kan Orang yang punya hati Maka dia Akan ada perasaan-perasaan tertentu Atau Simbol-simbol tertentu Itu hal-hal yang Berhutang budi mungkin Atau Selain ilmu gitu Gak ada Saya belum pernah berhutang budi Pada orang itu Dalam hal kehidupan Sama Dalam hal kehidupan Dalam soal apapun Saya yang tidak berhutang budi pada orang Jadi tidak merasa harus membalas Apapun Terhadap dokter Sahrir Misalnya Apa yang mesti saya balas Konsekuensi apa Pengetahuan saya Pengetahuan dia ada di saya Pengetahuan saya ada di dia Dalam semua seminar Saya berdebat Berdiskusi Oke Mbak Tejo Saya pernah ke Bukit Tinggi Ke rumahnya Hatta Ternyata Hatta itu kaya banget Pak Hatta Dan ada dokar yang kalau sekarang Mersi Terus ke Blitar Ke orang tuanya Soekarno Yang sekarang jadi muslim Itu gede Kaya Artinya ternyata orang kalau mau Bisa kritis harus kaya Ini gak ke tragedi gak Gimana orang miskin bisa kaya Roki Ya bisa aja Bung Hatta kaya Iya tapi Bung Hatta kan Bukan dalam soal itu Orang hargai dia kan Bung Hatta kaya apa miskin Orang akan hargai dia Karena dia Membawa pikiran-pikiran Sosialisme Eropa ke kita Enggak tadi Bung Hatta ini Akal sehat Akal sehat Gimana mau berakal sehat Kalau ekonomi pas-pasan Ya itu urusan Jokowi Kenapa stunting banyak Kenapa misalnya Hak makmak Untuk melahirkan bayi yang sehat Supaya potensi otaknya berkembang Dihalangi Oleh infrastruktur Yang mengambil Hak bayi itu Dari hak terhadap susu Pindah terhadap Menjadi asfal jalan tol Kan itu intinya kan Oke Bang Roki Sampai sekarang tuh Sosok Roki Gerung Itu masih dinilai Suka bikin gaduh Di media sosial Walaupun Bang Roki tadi juga mengatakan Gak punya mesos Benar Bang Roki Gak punya sih Gak punya mesos Sebenarnya apa yang dicari Dari sosok Roki Gerung Dengan mengeluarkan konten-konten Atau mungkin statement-statement Penuh kritikan seperti ini Kan dari awal Saya hanya ingin menguji kebijakan Dengan fasilitas critical reasoning Kan cuman itu Dan saya gak punya peralatan lain Selain pikiran Kritik itu gak perlu solusi Solusi itu bonus Kalau gue mau kasih itu Kan gue udah gaji presiden Gaji menteri Segala macem Gaji anggota DPR kan Supaya mereka cari solusi Pasti dibalikin ke gue Gue udah gaji mereka Nah kalau kemudian ada stigma No Roki No Party Gak ada lo gak gaduh Bung Roki menganggap itu Sebagai sanjungan Atau sesuatu yang negatif Tentang sosok Roki Gerung sendiri Ya supaya terhubung Dengan bahasa Millenial No Roki No Party Kan sama aja No Tejo No Bejo Nah kemudian yang terakhir Mbak Roki Konkret sekarang Apa yang akan dilakukan Karena itu Inline di dalam Apa yang saya terangkan Itu saya gak pernah berhenti Memberi kritik Jadi bayangkan misalnya Orang mau yang konkret apa Kalau yang konkret Ya gue jadi presiden aja Gue bikin yang konkret Tapi kan gue mau Jadi orang selalu menilai Kalau anda kritisi Itu artinya Anda tidak menyumbang Pada negara Ngapain gue nyumbang Pada negara Yang bohongi gue tiap hari Jadi saya kasih kritik Pada negara Maka saya Menginvestasi kan Kritisism itu Buat sebuah generasi Yang seharusnya Hari-hari ini Bisa memilih presiden Yang otaknya bagus Moralnya tinggi Itu intinya Oke Dengan kritik adalah Bentuk kontribusi nyata Dari seorang Rocky Gerung Tepuk tangan Terakhir Oke Terakhir Waktu sudah habis Bang Willy Descartes mengatakan Aku berpikir Maka aku ada Rocky mengatakan Aku mengkritik Maka aku ada Oke Mungkin itu ya Terima kasih The Vision of Johanna The Vision of Johanna itu Kata Bob Dylan ya Oke Tepuk tangan Tepuk tangan Dan juga para panelist Terima kasih Sudah hadir di Kia Nika ini Dan para audiens Terima kasih Rekan-rekan mahasiswa Karena setiap pertanyaan Selalu ada Jawa Hanya di Q&A Oke sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih